Mimpi menjelajahi luar angkasa untuk tujuan wisata kian hari semakin nyata Perusahaan teknologi dan eksplorasi luar angkasa, Worldview berencana membuka paket wisata ke luar angkasa pada 2024 mendatang Perusahaan tersebut dikabarkan mematok tarif sebesar 50 ribu dolar AS atau setara dengan 741 rupiah juta per kursinya Meski nominalnya terbilang mahal, tiket wisata yang ditawarkan Worldview sebenarnya adalah paket ekonomis Pasalnya, kompetitor Worldview seperti Virgin Galactic membanderol tiket wisata ke luar angkasa lebih tinggi yakni sebesar 6,6 miliar rupiah Harga tersebut termasuk perjalanan pulang pergi dan kesempatan untuk menikmati luar angkasa selama 90 menit Perlu diketahui, lama penerbangan dalam paket wisata ke luar angkasa ini berkisar 6-12 jam Durasi juga masih ditambah waktu 2 jam untuk naiknya dan kemudian penumpang baru bisa melihat pemandangan bumi dari luar angkasa Worldview akan menggunakan balan status fair untuk mengangkut dan memanjakan wisatawan yang memakai jasanya Kendaraan tersebut akan mengudara hingga ketinggian 100 ribu kaki selama 3-6 jam sebelum kembali ke bumi Wisatawan disebut dapat berdiri dan bergerak di kendaraan luar angkasa yang memiliki kabin bertekanan dan terkontrol Balan status fair juga dilengkapi dengan jetila besar untuk tampilan 360 derajat dan kursi yang dapat direbahkan sepenuhnya Di sisi lain, wisatawan turun dimanjakan dengan pilihan santap khusus dan layanan minuman lengkap Penerbangan wisata Worldview ke luar angkasa rencananya akan berangkat dari berbagai stasiun peluncuran Pada 2024, wisatawan dapat terbang ke luar angkasa baik dari Green Canyon di Amerika Serikat atau Great Barrier Reef di Australia Kemudian, mulai tahun 2025 dan seterusnya, wisatawan dapat memilih untuk berangkat dari seringnya tidik Kenya, Amazonia di Brazil, Piramida Giza Mesir, dan lain-lain Terima kasih telah menonton!